Kepolisian Resort Asahan bersama dengan TNI dan Satpol PP Kota Asahan menggelar operasi cipta kondisi di seputaran kota kisaran Asahan, Sumatera Utara. Dalam melaksanakan razia kali ini, sejumlah pekerja kafe panik kocar kacir saat didatangi oleh petugas. Beginilah suasana aksi kejar-kejaran saat kedua orang pekerja kafe yang berusaha kabur karena mengetahui kedatangan petugas gabungan. Pelarian kedua orang pekerja yang merupakan wanita ini gagal setelah keduanya terjatuh. Setelah itu, petugas juga mengisir sejumlah hotel penginapan. Dan dari pemeriksaan di dalam hotel, petugas berhasil menemukan pasangan muda-mudi tanpa memiliki identitas yang jelas. Razia ini dilakukan dalam rangka menciptakan kondisi yang aman di wilayah hukum Polres Asahan dengan sasaran minuman keras dan narkoba, serta perbuatan mesum dan tindakan kriminalitas. Hasilnya, sebanyak 28 orang yang terdiri dari 14 orang wanita dan 14 orang pria berhasil diamankan oleh petugas untuk selanjutnya dibawa ke MAPOL Res Asahan untuk dilakukan pendataan sebelum akhirnya diserahkan kembali ke pihak keluarga masing-masing. Sekarang, ya karena ini mengingat malam minggu, kita syaratkan terutama ke tempat-tempat KPKP yang ada di sekitar Polres Asahan untuk menelanjuti miras dan kependudukan yang berkumpul-kumpul di malam hari. Dari Sumatera Utara, Resip Rido, Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih sudah menonton!